Halo semuanya udah disini, oke, Seven Nights Idol Adventure dan ini gue mau bahas buat rolnya BNB gantiin siapa dia dan buat preset terbaik nanti berikutnya seandainya udah keluar, tapi konten itu palit kalau misalnya skillnya bener-bener sesuai sama liker yang hampir 2 minggu kemarin itu udah keluar teman-teman dari netmarble yang kebocoran oke, dan sekarang ada event terbaru yaitu adalah gold pass oh salah, hero EXP pass, sorry, sorry, sorry EXP pass, dan lawannya kayaknya aman aja sini ya kayaknya aman aja ya, dan ini gue menyarankan buat dibeli sih lumayan teman-teman, cuma modal 5000 rubi doang lo bakalan dapetin EXP yang hitungannya lumayan banyak 10x4, 40 jam, ditambah 20 jam berarti sekitar 60 jam ya 60 jam atau 2-3 hari, 3 hari offline ya wow, worth it, oke kita bantai dulu teman-teman aman sih harusnya, ini hero-hero receh semua buat player yang hitungannya baru main 2 minggu juga gue rasa bisa sih buat tamatin yang ini wih ada immortalnya anjar dan inilah dia lantai yang terakhir ya nah ini gue beli-beliin dulu teman-teman kalau bisa sih emang diambil semuanya ya oke, kita claim-claimin dulu bentar sip, nice dapet lumayan banyak nah, sekarang gue mau coba ngasih share buat rhythm code yang terbaru nih teman-teman yang pertama, kalau lo mau ambil rhythm code secara langsung ada dari website, kalau lo rajin dan kalau buat yang agak-agak ribet join discord gue aja buat ambil nih kode rhythm terbaru, ini dia ya ini dia, lo bisa buka dari website ada di sini gue gak bisa naruh linknya di youtube ya lo jadi silahkan join discord buat ambil link kodenya seandainya lo mainnya di iphone nah kalau buat mainnya di android ya bisa langsung kayak gini nih lebih simple lagi dan oke dapet summon ticket 200 biji lumayan, lumayan oke, nah sekarang teman-teman gue mau coba ngasih lihat buat leak skillnya BNB yang kemarin-kemarin pada udah keluar kan cuma ini versi leaknya nih teman-teman kemarin kita dikasih tau buat ski BNB itu dia ngasih 2 buffer buat 1 preset team ya teman-teman ya nah buffernya itu yaitu adalah attack sama CDM dan ini perkiraan file yang sempet bocor beberapa minggu yang lalu ya beberapa minggu yang lalu ini dia ya buat skillnya si BNB dia attacknya adalah yang terdekat 300% attack dan ini naboknya double damage 2 kali ya dut dut kayak gitu 300-300 atau 600% dan buat critical strikenya ini tuh 800% asli ini gede banget teman-teman jadi dia naboknya twice dut dut bisa gue bilang ini damagenya mungkin di atasnya Kyle deh gue bilang ini damagenya di atasnya Kyle setara kayak pelatin atau mungkin di bawahnya di atasnya pelatin atau mungkin di bawahnya pokoknya setara sama pelatin dan gue yakin banget ini di atasnya Kyle buat DPSnya teman-teman ya twice buat critical strikenya dan ini dia ngasih 2 buff yang 2 second doang yaitu adalah final attack power 30% sama critical hit damage 30% lu bisa ngeliat disini buat final attack Kim Dokja Kim Dokja kenapa gue bilang terbaik buat power attack soalnya damagenya dia sendiri tuh gede banget guys asli nih ya dia bakal ngasih final attack 25% kalau attack di BNB itu nambahnya 30% yang artinya bukan cuma BNB-nya yang sakit tapi semua tim lu itu tuh 12 apa 11-11nya sama 12 sama BNB-nya sendiri ke up teman-teman jadi dia bakalan nambah power nambah powernya tuh lumayan banget ya nah buat CDM si BNB sendiri ngasih buff 30% CDM final CDM nah kalau ini cuma 20% nambahnya tuh 1,5 kali lipat ya teman-teman jadinya lumayan yang harusnya dari 25% jadi 30% yang ini 20% jadi 30% keren banget sih ya BNB ya tuh itu buat si BNB untuk buffnya buat gantiin Chong Meong sama Kim Dong ini gue ada bikin google shit buat mempermudah kalau temen-temen bingung nanya-nanya role-role aja tuh apa-apaan aja nah role itu di SK Idol itu kita ada ada segini ya nih role tank, critical, weakness ISPD, decrease def, weakness def weakness damage, attack, CDM evasion, bonus damage sama DPS ini kenapa gue pasangin 1 padahal dalam 1 preset kita tetap butuh dua-duanya ini dibawa masuk critical rate kenapa padahal ada critical up ada critical resist down dan ini gue masukin di dalam 1 role karena ya biar nggak banyak-banyak slot aja lah anjir ya kali jadi kebanyakan ribet juga jadi sebenarnya ini kalau buat Carl lo tetap masuk karena dia critical resist downnya musuh diturunin jadi critical kita tuh kayak ke up nah buat Rachel, Vanessa, Bia, Feng Yan, Syed macem-macem itu tuh dia critical rate up critical up jadi ntar kita critical kita ditingkatin critical resist musuh diturunin jadi critical kita tuh nambahnya banyak banget ya tetap dia masuknya kalau menurut gue tetap ke buff critical gitu loh temen-temen nah buat BNB sendiri untuk role-nya dia bakalan masuk ke 2 role disini karena gue bilang dia masuknya double buff ya dia kita bakalan masukin di buffer attack buffer attack disini 1 ya kan ini buat BNB 1 terus habis 1 lagi dia bakalan mengisi buat di buffer CDM temen-temen nah kalau dia udah ada 2 role kayak begini otomatis buff attack sama CDM salah satu kosong kan sesuai sama preset yang terbaik saat ini kan yang paling atas ini kan ada Sen ada Arthur Pencilgon Vanessa Platin terus siapa lagi disini ada Wukong Theo Kyle Regin Leaf Karma Oikadzo sama Yunhi dan Lubu nah kalau buffer attacknya hilang otomatis disini yang Arthur Pencilgon gue delete terus Oikadzo disini gue delete dan gue gantiin sama BNB nah jadi bikin bikin presetnya tuh kayak gitu temen-temen nih gue ganti sama BNB nih gue taruh disini ya ini udah pasti sih udah pasti tergantikan sih meskipun gue belum lihat kalkulatornya ya dan ini ntar gue delete dulu ini gue delete dulu semuanya dan ini ntar di atas juga gue delete semuanya tapi ini buat update berikutnya kalau pas BNB udah rilis ya BNB gue taruh di pojok kiri atas disini dan 1 slot kosong temen-temen 1 slot kosong ini kalau buat temen-temen semua buat ngomonginnya ke stage ya kalau yang belum nightmare atau yang baru aja nyentuh nightmare otomatis masih coba try hard buat nembusin ke nightmare di stage berikutnya ya otomatis ya kan nah disini slot yang di kosong disini lu bakalan isi sama role DPS guys nah role DPS ini ada lumayan nih banyak nih hero rekomendasinya siapa-siapa aja ntar gue bahas di konten ini juga sih ntar gue kasih lihat buktinya kenapa gue bilang hero ini siapa-siapa aja dan kalau buat temen-temen player baru ini kan tapi kan buat player endgame sih sebenernya atau player yang hitungannya sebentar lagi mau sampai nightmare jadi ada 3 player kita ya baru main terus habis itu player yang udah mau tamat udah mau tamat ke nightmare sama player yang udahan yang udah udah nightmare terus dia ngerjain kontennya yang lain-lain nah BNB ini buat 3 jenis player tersebut itu tuh butuh banget tuh temen-temen kalau buat player early lu masih berjuang dengan ada BNB masih jadi bisa masukin role buat buffer akurasi guys karena sepengalaman gue ngeliatin player-player baru kayaknya masih banyak banget problem yang butuh banget akurasi ya yang artinya berarti disini harus ada tambahan role baru yaitu adalah buff akurasi guys harusnya disini gue taruh tambahan lagi nih kalau kemarin-kemarin gue gak tambahin ya soalnya emang prosesnya player baru pun juga mereka tetep susah juga tetep try hard gak kayak sekarang baru main hitungan 2 minggu itu udah hampir tamat 10.000 stats anjir jaman-jaman gue main sampai stats 10.000 itu tuh gue butuh 3 bulan atau ke 4 bulan temen-temen itu baru awal rilis gamenya sampai bulan-bulan Desember atau Januari baru masuk 10.000 dan itu bentar lagi baru nightmare tuh temen-temen nightmare gue gue bulan-bulan Februari apa kok kayak gitu deh dan itu proses banget ya nah disini harus ada buffer akurasi yang buffer akurasi nanti gue update di konten kalau misalnya hero-nya bener udah rilis ya nah terus lagi ya temen-temen ya role disini kalau kalian kira-kira udah gak ada akurasi isu semua koreks-koreks udah terlengkapi hero yang terbaik disini yaitu adalah S temen-temen kalau kita ngejar DPS dan hitungannya akurasi lo udah cukup banget ya buat player baru kalau seandainya udah akurasi lo menurut lo udah cukup gak ada miss-nya lagi lo bisa masukin S SB berapa kira-kira B2, B3 oke sih ya dan buat alternatifnya ntar gue coba-coba liat di kalkulator siapa-siapa aja hero alternatif yang kira-kira bagus ini dia kalkulatornya dan gue mau coba-coba pake hero-hero siapa-siapa aja nih temen-temen yang pertama buat preset normal adalah kita pakenya kan kayak gini kan pakenya kayak gini nah ini Lubu Karma ini buat tanker yang tadi gue sebutin di apa nah di 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 Axel terus ada Wikadzo Arthur, Yonhee, Son Wukong Vanessa, Senteo Kyle Platin sama Regin Leaf Regin Leaf adalah wah puncak dari rantai makanan ya temen-temen yang paling kuat damage-nya terlalu terlalu jauh cap-nya dibandingkan dengan yang lain nah buat yang disini ya temen-temen yang bakal gue ganti buat percobaan disini adalah karena ini dua-duanya gue butuhin yang kira-kira bisa gue lepas yaitu antara Karma sama Lubu tapi sekali lagi ini tuh bukan maksudnya gue lepas gue mau cari hero yang hitungannya punya potensi ngasih damage paling bagus jadi disini salah satu gue lepas karena sama-sama ngasih debuff buat damage receive nambah 30% jadi gue lepas salah satu siapa aja sebenernya gak masalah sih temen-temen total damage-nya ntar bakalan ya kayak begini nah terus lagi ini kan ada 11 nih ya ibaratnya sih gue pokoknya Arthur Pentagon atau buff attack sama CDM ini tetap masuk dalam satu preset karena belum ada BNB kan DPS-DPS siapa-siapa aja yang bakalan worth it buat dimasukin nominasinya ada S, Rin, Yusin buat player baru nih terus habis itu ada siapa lagi ada GB Maru mungkin sama Taka ya ini hero-hero yang menurut gue worth it buat dimasukin buat ngisi role DPS guys udah gue set up buat starnya jadi bintang 7 semuanya ya ya ini balik lagi ya kayak di masing-masing ini gue nyobainnya gue imbangin sama ya hitungannya sama-sama starnya seimbang gitu temen-temen buat yang versi relate-nya buat ID kalian ya kalian harus coba cek-cek sendiri juga cuma ini ntar bakal gue bikin di tabel sendiri di kolom Excel 11 ini nanti kalau misalnya BNB-nya udah rilis ini masih yang ngitung raw atau ngitung kasar gitu aja temen-temen yang pertama gue masukin coba Rin dulu deh yang paling deket nih ya Rin itu damage-nya di bawahnya Sun Wukong disini 1T 4G ya kan berikutnya adalah gue masukin Taka dulu deh Taka disini damage-nya juga masuk ke bawahnya Sun Wukong buat lu yang gak punya Rin B7 ambil Taka B7 oke nih atau Taka B6 ya pokoknya kalau misalnya lu punyanya Rin yang masih star yang masih kecil nih Taka Taka oke juga emang Taka gue bilang role yang punya damage yang oke lah ya apalagi buat yang player-player sekarang ya kalau lu mau ambil Taka buat ngisi role sini boleh temen-temen tapi kalau buat player baru yang hitungannya damage yang masih miss banyak perlu dipertimbangkan sih soalnya ngering-ringnya ya lu emang miss-nya itu problem banget miss-nya itu problem banget jadi buat yang miss-miss atau player-player baru itu yang paling worth it lu masukinnya adalah Yusin nih Yusin dia ada ngasih buff akurasi atau isi Diawuchan Diawuchan itu ngasih akurasi juga cuma Diawuchan itu gak berdamage yang paling worth it Yusin lah menurut gue Yusin dan Yusin kalau kita coba cek disini damage-nya pun dia tuh gak gede ya tapi masih di bawahnya Wukong di atasnya Arthur Pencil Gonyo ini gak relate buat damage-nya gak mungkin segini lah 8-5-2 nah terus habis itu gue masukin coba ini Taka 1T852 ya lumayan lah ya tuh buat Yusin damage-nya segini temen-temen nih buat Yusin dan sekali lagi ini gue mau coba masukin buat siapa kira-kira satu lagi My Shiranui lah ya My Shiranui tapi gak gede-gede banget ya di bawahnya buffer attack bahkan tuh 7222 aja main gak gede-gede banget ya terus gue mau coba Black Rose nah Black Rose kan hero lawas kan yang dimana gue compare-nya sama B9 soalnya ya emang ya dia gampang didapat hero lawas yang gampang didapat dan damage-nya juga ternyata gak gede-gede banget ya temen-temen ya ini musuh juga udah ada active the buff burn yang artinya si Black Rose ini punya damage yang optimal tapi damage-nya juga gak gede-gede banget dia cuma ngasih output damage 713G doang nah oke dan gue cobain siapa lagi kira-kira player endgame kali ya Medea Medea misalnya lo punya B5, B6, atau B7 dan ternyata damage-nya bahkan cuma 969G doang temen-temen tuh dibandingkan dengan Rin masih tinggian Rin ya masih tinggal oh Rin oke juga ya Medea cuma segini dan ini dia hero terakhir yang menurut gue paling worth it kenapa gue masukin S karena damage-nya S masuknya di ya atasnya Theo bahkan 1T, 2, 10G buset makanya S tar bakalan meta lagi karena karena ya karena ini temen-temen damage-nya emang dia agak ngaco S tuh ngaco S tuh ngaco damage-nya oke bahkan dibandingkan dengan Sun Wukong juga ya bedanya 100G tapi ya lumayan gitu loh temen-temen tuh liat itu sama kayak Kyle hampir-hampir setara kayak Kyle dan BNB ntar gue rasa damage-nya bakalan ada di atasnya Platin gue rasa di atasnya Platin kalau nggak di bawahnya Platin soalnya Platin ya kalau Platin yang kita kejar buat evasion decrease-nya ya kan jadi perkira-kira kayak gini temen-temen buat total damage dan yang ngisi roll pengganti Oikadzo pengganti buff critical damage sama buff attack kan kita masukinnya cuma BNB doang satu kan nah satu slot kosongnya lagi kemungkinan lo bakalan taruh hero-hero tersebut yang yang lo punya siapa-siapa aja dan itu adalah rekomen dari gue temen-temen hero-hero yang oke Kyrielle Orca Black Rose kayaknya masih oke nah sebentar ya kalau Kyrielle gimana kalau Kyrielle soalnya kalau Kyrielle dibandingkan dengan Black Rose tadi masih bagusan Black Rose kalau kata gue ya nih kalau Kyrielle ya Kyrielle disini bahkan gue Kyrielle-nya naronya B10 nih lebih gila gue naronya 833 doang anjir 833 Black Rose itu berapa Black Rose Black Rose 733 oh Kyrielle oke ya tapi B10 gue tulis palingan ya B5 lah ya kalau B5 juga paling damage-nya tetap di atasnya di atasnya lubu sedikit di bawahnya Wikadzo tetap lah ya temen-temen tuh buat Kyrielle lo bisa ngisi Kyrielle cuma kayaknya mendingan Yusin tapi masih-masi kalau ada Yusin juga kan Yusin masalahnya orang rata-rata kan cuma punya B1 atau B2 kan nah kalau misalnya gue bikin Yusinnya lo cuma punya B3 deh ya B3 ya ininya gue ambil critical red atau mana ya tapi kalau udah ada ini makanya CDM aja deh ya CDM aja CDM nih kalau misalnya gue masuk CDM hitung adu damage gitu misalnya levelnya juga udah gue bikin jadi 80 nice dan ini damage-nya Yusin pun dia tuh ya segini jadi kira-kira kayak gitu sih temen-temen buat preset yang bakalan berubah sedikit ketika BNB nanti rilis temen-temen buat efisiensi Ruby buat gaca-gaca BNB kalau bisa kalian sisa Ruby kalian itu wajib di all out buat ke BNB semuanya wajib punya sih ya buat akun endgame kemungkinan besar BNB nanti bakalan masuk di konten ini guys nih di guild rap disini dimana kita bakalan adu damage dia bakal ngisi di sini paling di tim utama lo karena ngasih buff attack sama CDM ya ini nanti game dognya bakalan gue buang masuk BNB ya itu harusnya ngebantu banget buat damage ya temen-temen dan lagi juga si BNB bisa juga masuk ke dalam calon seru ini adu damage atau ke equipment dungeon juga masih masuk-masuk aja boss rush juga kalau buat yang ngejar leaderboard ya kalau buat arena ya BNB juga masih ada chain attack lah damage-nya lumayan harusnya sih temen-temen kalau dia abis ngebunuh ntar skillnya skillnya kereset langsung bisa ngeluarin skill lagi yang itu bisa terus-terusan apalagi kalau musuhnya itu sekarat terus habis itu dibantai dibunuh chain attack gitu loh temen-temen jadi beruntun buat skill-skillnya kalau di SK1 sih dia OP ya kalau waktu pas awal-awal rilis kata sempu-sempu SK1 dan ya sampai sini buat informasi konten yang bisa gue liatin di temen-temen semua thank you udah nonton thank you udah kasih like selanjutnya tapi kemudian di bawah tinggal sekali lagi sampai jumpa lagi di next konten sebelah berikutnya bye-bye